Ya, sementara itu Menko Polhukam, Joko Suyanto mengimbau agar kedua kubu dapat menunggu hasil resmi dari KPU. Ya, Joko Suyanto juga mengingatkan agar masa dari kedua kubu dapat menahan diri agar tidak terjadi konflik. Secara itu sekalian, realitas hasil hitungan cepat, realitas hasil hitungan cepat yang ada saat ini terbelah menjadi dua. Ada lembaga-lembaga survei, tidak hanya satu dua, ada lembaga-lembaga survei yang menyatakan melalui quick count-nya capres nomor satu pemenangnya. Namun di satu pihak, ada juga lembaga-lembaga survei yang menyatakan capres nomor dua yang menjadi pemenang. Lebih lanjut dari itu, Ibu Megawati dan Bapak Prabowo Suyanto juga telah menyampaikan press statement-nya kepada masyarakat Indonesia bahwa masing-masing menyatakan kemenangannya. Saudara-saudara sekalian, atmosfer, temperatur maupun tensi-tensi politik yang selama enam bulan terakhir ini tentunya harus segera diakhiri. Kembali lagi, kita harus menjalani kegiatan-kegiatan sehari-hari dengan damai, jauh dari debat, polemik, adu, pernyataan, maupun statement. Lebih dari itu, harus dijauhi tindakan-tindakan lain yang tidak perlu dan tidak bermanfaat bagi kehidupan berbangsa.